Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Laki-laki itu bukan Samil doang. Salim, Pak. Bukan Samil. Oh, Salim? Iya. Kirain Samil. Nih, Pak. Apaan sih, Bapak? Siapa yang mikirin Mas Salim? Orang jelas-jelas Mas Salim itu nikah sama sahabat aku sendiri. Ya nggak mungkin aku nggak ikut bahagia. Tapi, tapi muka kamu itu nggak seperti orangnya ikut bahagia. Ya? Iya. Masalah kantor, Ibu. Jadi, banyak banget yang nyerang isu BPKH tahun ini. Bilang penundaan keberangkatan haji. Oh, itu nggak usah dipikirin. Oh, itu nggak usah dipikirin. Bapak sama Ibu paham kok. Ini kan di tengah pandemi. Jadi, wajar kalau tahun ini nggak ada keberangkatan. Tapi kan orang-orang di luar sana nggak ada yang mau tahu, Pak. Apalagi sampai ada alumni kampus teman Nadia sendiri itu nyebarin hoax juga tentang BPKH. Bilang dana haji habis karena ketundaan keberangkatan haji tahun ini. Tapi tuh, kantor kamu amanah, kan? Ya, insya Allah amanah, Bapak, Ibu. Alhamdulillah ya, Pak. Ya sudah, kamu kerjanya niatkan ibadah. Jadikan pengabdian. Hadapi dengan senyuman. Biar yang memfitnah bakalan malu nantinya. Mulia loh kerjaan kamu. Menjadi jembatan kerinduan dengan tanah suci. Ya, Bu? Nah, jadi gini. Kalau nanti kamu ada masalah, kamu hadapi dengan ikhtiar yang maksimal. Tawakal dan ikhlas. Insya Allah jadinya mudah. Jodoh pun jadi ringan. Loh, kok nyambung jodoh lagi sih, Pak? Ya iya dong, Bu. Ibu, Bapak ini udah lama kenalin anak-anak temen Bapak ke Nadia. Tapi respon Nadia gimana? Eh, Nadia. Nanti kamu nikahnya telat loh. Hush! Bapak, nggak ada kata telat untuk nikah, Pak. Nanti kalau udah waktunya, anak ini juga pasti nikah kok. Betul kan, Nadia? Ibu ngomongnya sok-sokan nggak mau nimang cucu. Bapak mau lah. Ya, tapi jangan nggak merasakan anaknya dong. Ya, orang Nadianya nggak ada masalah kok. Ya kan, Nadia? Yaudah ya, Bapak, Ibu. Nggak ada yang mau berangkat ke kantor dulu ya. Nanti calon jodohnya nggak telat, tapi ngantornya yang telat. Oke? Eh, tapi itu makanannya. Oh iya. Nanti aku makan di mobil aja deh. Oh iya. Aku jalan dulu ya. Iya. Hati-hati ya, Nadia. Iya, Ibu. Ya, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak gitu juga kali, Pak. Main halus dong. Ah, Ibu kayak nggak tau Bapak aja. Bapak ini striker loh. Striker di Liga Kelurahan. Jadi mainnya tuh langsung. To the point. Makanya Ibu suka kan sama Bapak? Kok ini, Pak? Udah buruan dimakan, Pak, rotinya. Oh iya. Kan mau berangkat kerja. Iya, minum dulu. Makasih, Pak. Eh, Ned. He? Ned, ini gue udah ngumpulin komen-komen netizen sama artikel-artikel negatif yang nyerang BPKH. Oh, oke. Makasih ya, Pak ya. Iya, satu kantor lagi pada hektik banget ngurusin ini. Pak Yuf juga kayaknya lagi darah tinggi dari kemarin. Pak Arden saya minta Pak Yuf buat cari solusi ya? Hmm, iya. By the way, gimana sama Mas Alim? Ya iya, jadi resign. Kan mau lanjut study S2 di UK. Wah, alhamdulillah. Eh, tapi lo ikut kan? Iya, tapi nanti setelah tiga bulan dia stay di sana. Katanya dia mau cek lokasi dulu. Ada-ada aja ya. Saling banget sih itu cek lokasi. Lo gak apa-apa, Ned. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Pak. Udah semua? Sudah, Pak. Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, divisi kita adalah yang paling bertanggung jawab atas sosialisasi BPKH. Pembatalan haji tahun ini kita tahu disebabkan oleh pandemi COVID-19. Namun rupanya, situasi ini dibanfaatkan oleh pihak tertentu. Menghubungkan pembantalan ini dengan dana haji yang kita kelola. Saya yakin, masyarakat bisa menilai sendiri kebenarannya. Karena faktanya, dana haji aman dan akuntabel dalam pengelolaan lembaga kita. Ini hanya opini yang digoreng. Saya berharap, media masa juga bisa lebih bijak. Tidak ikut-ikutan memancing isu. Nadia, bagaimana update-annya? Baik Pak Ayub. Jadi hasil penelusuran tracking kami, isu ini dihembus-hembuskan oleh Bazar. Yang menaikkan tagar kontra naratif, piknya mencapai 16 ribu tweet hari ini. Dan itu semua adalah akun robot. Bahkan, berita apapun yang tidak nyambung atau tidak ada kaitannya dengan dana haji, semuanya diberikan tagar tersebut. Sehingga mencapai 16 ribu tweet hari ini di media sosial media. Tak hanya itu, beberapa akun sosmed, para politikus, juga memainkan isu ini. Sehingga, semakin menyudutkan narasi tanpa bertabayu. Baik, ada tambahan? Iya Pak, dari hasil FGD dengan masyarakat, terutama dengan peserta haji, tahun ini yang betul berangkat, reaksinya bermacam-macam. Ada yang sabar dan ikhlas, ada juga yang tersulut berita negatif seperti yang Nadia jelaskan tadi. Saya rasa kita harus menjaga kepentingan jamah haji agar tidak merasa khawatir. Alhamdulillahnya, kita tidak sendirian Pak. Banyak juga yang membantu untuk meluruskan berita ini. Ada beberapa akun ternama yang tanpa kita minta tolong, mereka memposting fakta yang benar. Bahwa, pembatalan haji tahun ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan yang lain. Dana haji aman dikelola untuk kepentingan umat. Benar Pak Ayub, seperti yang dijelaskan oleh Andra tadi, bahwa banyak pemberitaan yang tidak jelas dan tidak benar di tengah masyarakat, Pak. Sehingga, jika tidak berhati-hati, mereka bisa keliru dan akhirnya menarik semua dana haji mereka, yang artinya menjadi batal untuk pergi haji tahun depan, Pak. Padahal, mereka semua sudah mengantri hingga puluhan tahun. Oleh karena itu, ini harus segera dijelaskan kepada masyarakat, bahwa dana yang bisa ditarik hanya setoran lunas yang kisar 6-13 juta. Itu pun tergantung emarkasinya. Karena, jika yang ditarik 25 juta setoran awal, maka jatah pergi hajinya tahun depan menjadi batal, Pak. Kita harus mengedukasi dan mesosialisasi. Banyak pertanyaan yang sifatnya kebijakan dan penyelenggaran haji. Itu ditujukan ke BPKH. Tapi sebaliknya, masalah keuangan, nilai manfaat, investasi, justru ditanyakan ke pihak yang lain. Dengan adanya BPKH, justru menjaga keamanan dana haji mereka. Seperti negara Malaysia contohnya, yang punya lembaga pengelola keuangan sendiri. sehingga dana haji bisa berkembang dan hasilnya bisa digunakan untuk membiayai keperluan umat pergi haji. Betul, Pak. Saya jadi ikut kepanjeng emosi. Soalnya gitu, kita rumuskan solusinya. Kita harus saling menguatkan, Ra. Dalam situasi seperti ini, hampir kan kita kemarin kepanjeng emosi di FGD. Kemana banyaknya Pak Sok tahu lagi. Untungnya udah azan. Jadinya bisa ngademin reka sebentar, kan? Kita sambil langkah yang simpel dan semua orang bisa tahu sih, Bi. Nah, iya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, kekasih impianku. Aku udah siap makan bareng pria tertampan sedunia ini. Dan itu aku. Baiklah, istri tercantiku. Mari kita makan siang bersama di hari yang cerah ini. Aduh. Sepertinya prejomel ini tidak paham arti romantisme pasangan halal. Romantisme gak nyatu juga kali ini. Wih, wih. Antum yang belum nikah tahu apa. Nah, Andrea. Yaudah deh. Aneh dulu, nek. Iya, Bi. Sini. Assalamualaikum, maaf, Andrea. Waalaikumsalam. Hilang. Tiap hari disamperin mulu. Takut hilang kali ya. Apa yang hilang? Eh, Nadia. Eh, Andrea udah makan? Belum. Mau makan bareng? Boleh. Yuk. Berdua doang. Jadi, Andrea kapan ngelamber Nadia? Irma, gede-gedean aja abisnya ngeliat kalian berdua. Andrenya sampe keselak tuh. Cie, perhatian. Ya ampun. Irma, maaf ya, Andra ya. Gak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Oh iya. Andra, kamu udah bikin tabungan haji kan? Insya Allah berangkat sama ibunya. Terus gimana respon ibu? Kalau ibu sih sebenarnya agak kecewa ya. Karena dibatalinnya berangkat haji tahun ini, ya berarti geliran ibu juga ditunda setahun lagi kan? Tapi insya Allah udah aku coba kasih pengertian. Dan ibu mau terima. Ya, dan ikhlas juga menerima keadaan ini. Duh, obrolan rumah tangga nih. Ya Allah, Irma. Ya udah, makan, makan, makan. Sadaqallahulazim. Nat. Eh ibu. Diminum dulu jahe angetnya. Biar kamu tuh relax. Gak stress. Ya, ayo diminum. Gimana rasanya? Seger kan? Seger, anget. Makasih buku sayang. Sama-sama sayang. Nat. Hmm? Itu gimana? Gimana? Gimana apanya? Itu siapa sih namanya? Eh, Andre? Andra ibu. Oh iya? Andra. Kamu cocok sama dia. Hmm? Hmm, Gak tau bu. Nadia takut. Takut baper lagi. Nadia juga belum yakin. Apa Andra sosok yang Nadia cari selama ini? Kalau ibu sih, yang penting kamu itu ada kecenderungan sama dia. Yang bisa jagain kamu lahir dan mati. Itu saja sudah cukup. Gimana kalau malam ini kamu sholat istigharuh? Minta petunjuk sama Allah. Ya nak ya? Iya ibu. Sampai ini nungguin apa lagi Sindra? Gue ragu, Bi. Ibu kan baru masuk kerja. Sekarang juga lagi nabung buat pergi haji. Terus, kalau nikah... Masalah budget? Iya. Ya Allah Undra. Aneh aja nih. Nikah tuh bisa loh budget. Masalahnya Nadia kan udah lama kerja. Takutnya dia punya mimpi buat mejar karir gitu. Ntar kalau nikah sama gue, pupus impian dia. Gimana? Dra. Ini nih yang bikin pikiran kita mampet. Terlalu berprasangka namanya. Nah Andum sendiri kan juga belum pernah kebahas ini sama Nadia. Bahkan belum tahu maunya Nadia gimana. Dra. Terlalu berprasangka itu juga gak baik loh. Berprasangka baiklah sama Allah. Abis itu, baru kita ikhtirah maksimal. Insya Allah, pasti ada jalan deh buat Andum. Jadi... Ya langsung lamar lah. Bismillahir kalau gitu. Gini nih burwajib. Iya, jadi gitu Mbak Nadia. Insya Allah, kalau di komunitas kami membudayakan tabayun. Mencari informasi langsung. Jadi gak langsung kemakan komentar negatif di sosmed atau internet. Oh, Alhamdulillah. Semoga semua komunitas dan masyarakat bisa kayak gitu juga ya. Amin. Amin. Wah, doaah istriku. Pujian hatiku sudah datang rupanya. Iya, suami tercintaku. Waduh, gawat ini mah. Gak bagus buat kesehatan aku. Maaf ya Mbak Nadia. Iya, gak apa-apa. Saya permisi dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ada yang mau mengutarakan solusi dari permasalahan yang kita bahas kemarin? Boleh, Pak. Silahkan. Manusia adalah makhluk sosial. Dengan kebutuhan dasar sharing informasi yang cepat. Itulah yang mendasari kenapa konten sosial media yang populer sekarang adalah konten sosial media yang personal. Makanya ketika ada permasalahan, reaksi pertama mereka adalah berperasangka. Karena informasi yang mereka dapat tidak sampai sepenuhnya. Maka dari itu, kita ajak influencer-influencer, komunitas-komunitas, dan public figure. Dengan itu, kita sama-sama mengkampanyekan budaya mencari tahu kebenaran sebelum berkomentar. Atau yang biasa disebut dengan tabayun. Sehingga kita bisa menekan angka penyebaran dan pembuatan berita negatif. Ide kamu bagus, nera. Tapi saya ngerasa ada yang kurang ya. Boleh nambahin gak, nera, Pak Ayub? Silahkan, Pak. Jadi gini, untuk menjaga penyebaran alur informasi yang sehat, kita dari sisi BPKH juga harus terbuka. Dan terus membagikan berita terkini dari perkembangan dunia haji. Meliputi sejauh mana dana kelolaan haji itu dikelola. Dan juga alur investasinya. Dan memastikan dana haji dari peserta haji tidak disalahgunakan. Masyarakat juga perlu tahu bagaimana dana kelolaan haji itu dikelola dan untuk apa. Benar. Rata-rata masyarakat hanya tahu kulit luarnya aja. Tanpa tahu dalamnya seperti apa. Ide kamu bagus, Nadia, Andra. Kalau gitu, coba kita rapikan idenya ya. Andra, Nadia, coba bikin proposal dari ide tadi. Irma, Robi, coba kamu bikin list komunitas, public figure dan influencer yang bisa kita ajak ya. Siap, Pak. Turun. Selamat menikmati. Menurut diabetes, Nadia? Iya, iya. Andra... Eh... Iya, Nadia. Ada apa? tadi deh kamu bagus oh makasih Nat tapi juga bagus karena kamu tambahin kan ada apa gak ada aku duluan ya Nadia iya aku boleh ketemu sama bapak ibu kamu boleh gimana kabarnya Ana Andra Alhamdulillah saya sehat Alhamdulillah ibu ya orang tua dirumah gimana Alhamdulillah ibu juga sehat ibu juga sehat iya ini saya pengen tahu nih mas Andra datang ke sini kayaknya ada yang penting coba dijelaskan jadi saya hari ini datang ke rumah bapak berniat untuk bersilaturahmi dan menyampaikan niat baik yaitu untuk melamar putri bapak Nadia yaitu ini Alhamdulillah, tiga hari kemudian Andra datang ke rumah untuk mengutarakan niatnya melamar. Dan alhamdulillah juga bapak dan ibu cocok dengan Andra, terutama dengan sikapnya Andra yang lucu dan polos. Tiga bulan kemudian, pernikahan sederhana kami terlaksana. Meski hanya di rumah, tapi prosesinya berjalan lancar. Kini hanya Andra yang bekerja sebagai insan BPKH, sedangkan aku memilih untuk belajar dan bekerja membangun bisnis di rumah. Hoax yang menyerang BPKH tetap ada. Meski begitu, aku, Andra, dan teman-teman di BPKH gak pernah menyerah. Sosialisasi tentang pengelolaan haji yang transparan tetap kami lakukan. Bukan untuk melindungi nama baik BPKH semata. Tapi demi calon jamaah haji, demi memberi perasaan aman, demi menjadi jembatan kerinduan umat dengan tanah suci. Aduh hai sayangku, mau makan dimana kita hari ini? Ih, apaan sih kamu? Gak usah ngikutin kaya Robi sama Ulande, aku cukup hianah dan bunda aja. Iya bunda. Iya bunda. Alhamdulillah ya, berita negatifnya sekarang udah mulai berkurang. Kan berkat kamu juga? Ya jelas dong, aku. Wih, sombong sekali. Enggak sayang, itu semua berkat Allah, ikhtiar, dan tawakal kita. Terus bantu aku ya? Hmm, kalau itu sih ada beja sama-sama tambahan ya. Iya dong, mas. Jangan lupa like, share, dan tawakal kita. Jangan lupa like, share, dan tawakal kita. Jangan lupa like, share, dan tawakal kita.